hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan Iwit Karwita channel Oke guys kali ini saya ke dusun ya ke dusun ponaan saya yang berada di desa didayung ya didayung bayung lincir ke buat dari mubah musibanyu asin guys sebetulan saya akan ikut menengok kebun jeruk dan juga kebun sawit guys jadi kebun jeruk ini dipanam tumpang sari dengan kebun sawit guys jadi begitu jeruknya habis maka sawitnya udah bisa dipanem guys sangat beruntung sekali Oke guys sahabat semua yang ikuti saya let's go oke sahabat semua apa kabar semuanya semoga sehat walafiat dan diberikan riliki yang berlimpah amin nyaruh walalamin oke sahabat semua kali ini saya akan ke kebun jeruk ya tumpang sari dengan kebun sawit oke sahabat semua dukung channel kami dengan cara like, subscribe, komen, dan tekan tombol lonceng untuk notifikasi supaya sahabat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami oke sahabat semua kita lanjutkan saja ke videonya let's go oke sekali ini saya berada di kebun jeruk guys kebun jeruk dan juga tumpang sari dengan sawit guys tumpangnya sangat luas sekali guys kita berada 3 hektare jeruknya udah berapa kali ditanen di nunggu ya ini guys bisa jeruk keras belum besar-besar kali guys ke posisi ada di dayung, dayung 10 dayung lipir guys ini kebun tempat ponakan saya banyak ini di bukit guys paling dulu guys mengeks guys sama ini guys masih tinggi guys jadi hari ini mau meti jeruk guys gratis ini sangat luas sekali guys itu kebun sawit guys ada lima hektare guys ini tanam mudah-mudahan berhasil jadi 3 tahun ke depan lagi sudah panin sawit guys karena kalau sawit 3 tahun 4 tahun sudah buah pasir guys jadi jangan malu kalau kita berkebun guys jadi pandai ini pandai sekali menekan saya ini jadi dia ditanam sawit sama bareng tanam dengan jeruk guys jadi sawitnya belum besar jadi jeruknya sudah panen ya ini sudah berapa kali jeruknya dipanen katanya hari ini kecaman ya guys untuk jeruk keras dibawa ke jari ya guys sangat asik sekali guys kalau kita di kebun ini ini saat ini ada masalah di luas sekali untuk kebun sawit kebun jeruk oke buat teman-teman yang mungkin sudah punya tanahnya ya tidak punya tanahnya pusing mau ditanam apa nah ini contoh yang bagus guys tanam tumbang sari ya saya jeruk dengan sawit jadi kalau jeruknya habis sawitnya mulai manen jadi berkepanjangan guys itu contoh yang baik oke guys ini di cari sinyal guys ini kebun kebun asir kebun jeruk sama kebun sawit oke kebun larunya luas jadi di atas bukit masih tinggi-lumitnya masih ada 5 hektare ini guys ini tokehnya guys ini yang punya kebun ini kebun sawit 5 hektare kebun jeruk 2 hektare bos 2 hektare ini dari manen oh joknya nah ini dikong belinya menjualnya manen memang apalagi nanem buas kebun oke guys Oke nya Bagaimana guys Mie kuling ke karung guys Buang guys Oke kita turun Ke bawah guys Uh Buangnya banget sekali guys Ini tanahnya disini guys Berbukit-bukit Bukas hutan besar dulu guys Biasanya subur sekali Juru maupun saut Tumpang sari guys Jadi Kalau jeruk kan 3 tahun baru maling guys Kemudian 3 tahun Kemudian ya Lajari selama 3 tahun Kita maninkus Jadi begitu Ini jeruknya udah habis Jadi sawitnya udah besar Ya sawit kan 3 tahun Oke Itu masih merasak-merasak Kemudian ya Jadi kalau jeruknya habis Setelahnya udah besar Jadi nyambung terus guys Penghasilannya guys ini udah setahun jeruk 1 kelimanya 1 ton haruslah kecil kayak sepaninnya banyak banget jeruk peras ada manis juga kan? campur terlalu campur Oke terlalu remakan jeruk semuanya panen-panen tegak kompa ini ponyok Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton